Nah teman-teman kembali lagi di channelnya Bang Guni ya Yuk Bang Gimana nih Bang untuk di bulan April kemarin kan kita ada bagian promo Suzuki dari Baleno sama XL7 ya Iya betul Bang Nah untuk yang sekarang gimana nih Bang Apakah ada perubahan diskon, stok, atau diskon yang makin naik apalagi kan setelah lebaran Mungkin banyak identik customer taunya tuh setelah lebaran diskonnya malah turun Harganya gila-gilaan bunganya pun Saya baca-baca bunga Bang aja di bunga naik Bang Coba jelasin Bang Kalau kita berkaca dari yang sebelum lebaran kemarin dari segi OTR memang ada kenaikan Oke Sedikit lah ya Sedikit Kalau diskon juga bisa buat sama aja lah ya Oh oke Terus Untuk yang lain? Terus kalau soal bunga red Ada kenaikan sedikit Bang Tapi buat subscribernya Bang Guni itu Julian usahain rednya itu masih tetap bagus Masih bagus ya Berarti gak terlalu gede nih kayaknya ya Kalau keseluruhan memang naik Bang Oke Keseluruhan memang naik tapi Julian usahain tetap dapet promo-promo yang bagusnya lah Bagus ya Rednya tetap red bagus lah Oke Nah jadi kalau kalian yang mau nanya-nanya atau pengen tau red bunga atau pengen Mungkin kan kita akan bahas R3, XL7, sama Baleno nya ya Baleno ya Kalau kalian mungkin mau cari Grand Vitara, Espresso, Jimny, atau Pickup bisa langsung tanya kemana nih Bang? Bisa ke Julian dari Suzuki MT Ariono di nomor telepon 0856-9126-0881 Oke Untuk dealernya ada dimana nih Bang? Iya Dealernya ada dimana? Saya di Suzuki MT Ariono di gedung Isma Indomobil 1 Jalan MT Ariono, Kavim 8, Jakarta Timur, Jawa Oke nah gimana? Kurang April kemarin kan banyak yang setelah lebaran penjualan drop, naik, atau... Apalagi kan, kalau nggak salah, kerjanya itu cuma 15 hari kerja ya? Iya, hitungannya kayak jalan setengah bulan doang lah kerja gitu Iya Iya Aman nggak penjualan? Alhamdulillah Bang, masih dikasih rezekinya Bang Masih ada, wah lumayan Nah, kalau ada nih yang mau beli mobil, tapi ada kendala kayak, wah rumah saya ngontrak Atau mungkin yang beli Baleno itu kan, ada anak muda atau yang baru pertama kali kerja Terus kayak, wah saya belinya apartemen, nggak mau beli rumah, karena mungkin dari harganya lebih murah Terus kalau misalnya harganya yang agak mahal, dapat luas apartemen yang gede kan? Nah, gimana? Coba jelasin Bang Nah, kalau ini ke beli mobil memang ada segmen-segmenta tentunya ya Bang ya Kalau buat yang masih muda, baru apa, tapi kerjaan dalam dua-dua demapan, mau beli mobil Nggak usah takut sih Bang, kalau masalah kayak gitu-gituannya Oke Yang penting hitungannya cocok, yang penting jujur aja di depan sama Julian Nanti Julian cariin solusinya, kita cari jalan keluar barang-barangnya Oke, jadi aman lah ya? Aman lah, apartemennya juga aman lah harusnya Aman lah ya Nah, ini adalah XL7 yang, eh XL7 R3 nih ya? Iya, yang baru Bang R3 Cruise yang pengganti R3 Sport SS, iya Gimana peminatnya? Kan saya pribadi ya, orang, saya netral nih Ngeliat R3 Sport di jalan ini jarang Bang Gimana yang Cruise nih Bang? Coba, kasih pandangan nih Bang jelasin Sebenernya mungkin jarang sih Bang Karena mungkin, ini aja kali ya Bakal jadi mobil kedua, ketiga kali ya Oke Mungkin ya, saya juga nggak tahu ya Tapi sebenernya di jalan itu SS juga banyak Bang Oke Karena kan perbedaan SS sama GX, mungkin nggak, kalau kasat matang lewat-lewat doang nggak ketara Bang Oh, karena bisa dapat, kalau saya kayak beli GX, terus minta kayak penambahan-penambahan aksesoris di Cruise Gini bisa kali ya? Bisa, bisa juga Kayak, kalau di GX nggak ada spoiler gitu ya? Spoiler, nanti bisa lah Iya kan? Nanti tinggal, least cruise aja masalahnya, kalau aksesoris tambahan Tapi nanti Cruise bagus kok Bang Tampilannya lebih sporty Lebih sporty Karena, sudah pakai body kit Body kitnya lebih bagus, grillnya Terus ininya beda warna, hitam, two-tone kan Ada biaya tambahan apa nggak sih? Eh, two-tone-nya dia ada Bang Eh, SMA sih, sekitar 1,5? Iya, sekitar 1,5 ya Tapi, coba sebentar Coba, jadi agar terbaru jadi Kalau buat penonton Bang Kalau ada teman-teman kita yang lihat di website, harganya sama kan Bang? Kalau, ya Enggak, sama-sama Bang Tapi, paling kalau setelah lebaran ini, mungkin website belum update, tapi ada kenaikan sedikit ya Oh, berarti, harga di website emang sama, tapi karena udah kenaikan mungkin, kalian harus konspirasi dulu ya? Karena ada kenaikan harga Maaf Bang Gun, kalau buat S3 Cruise ini, two-tone nggak ada penambahan biaya Oh, nggak ada? Nggak ada Oh, jadi aman lah ya? Aman, aman Kalau special color gitu, ada nggak? Kayak mungkin, kayak, kan di ini ada, kalau di, kayak di S7 ada yang baru, I4-E kan ada kenaikan harga, ada harga special kan? Nah, kalau di sini ada nggak? Nggak ada, Bang Nggak ada ya? Nggak ada Aman berarti ya? Aman Yang two-tone mau nanya apa aja? Yang two-tone cuma putih hitam doang? Putih hitam Nggak ada varian lain? Nggak, ya Kayak di S7 kan ada I4-I tem, putih hitam Orang hitam, gitu-gitu kan? Ini kayaknya putih hitam doang Putih hitam doang ya? Berarti, tapi mungkin paling laris itu tipe GX kali ya? Atau gimana? Ya, mungkin karena orang belia 3 itu masih keluarga ya Bang Buat kebutuhan keluarga ya Jadi, ke GX, karena GX itu, orang-orang yang lebih tinggi dikit Oke, oh iya Nggak ada pake body kit Tapi kalau buat anak-anak muda Tapi masih bisa muat banyak Ya emang R3 Cruise ini pilihannya Karena kan lebih sporty lah tampilnya Oke, wow, 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 wow Untuk test drive, tipe apa yang ada? GX GX ya? Tapi kalau ada yang mau beli cruise Dikasih tau ya bedanya secara detail ke customer ya? Pasti kasih tau ya Apa aja nih Bang gitu, nak? Bener GX nih, apa aja bedanya? Tapi kan kalau untuk kayak suspensi, kekedapan, kenyamanan, setir, BBM, semua sama kali? Sama, sama semua Nggak ada perbedaan ya? Nggak ada perbedaan sama sekali Oke, berarti harganya nih untuk Pokoknya dari R3 terendah sampai tertinggi deh harganya dulu deh Kalau terendah kita taruh di GL aja kali Bang ya? Boleh, silahkan Kalau GL manual itu ada di Rp255-400 Dari awalnya itu ya Terus naik ke GX, GX Matic lah ya, Rp287-200 Oke Udah hybrid Oke Nah, lalu lari ke sini nih Di cruise? Iya, cruise yang Matic Itu ada di Rp299-800 Oke Discon ada? Ya Discon ada? Discon ada Bang Sampai berapa estimasi? Rp30? Tergantung hitungan, tapi nanti juga bisa sign habis Rp30 Itu kalau di Discon, tiap tipe beda apa sama di R3 ini? Kalau khusus R3, cruise aja yang beda Bang Beda Oh kan dulu kan sempat, kalau nggak salah yang tipe GX lebih gede kan? GX Silver kalau nggak salah waktu itu Betul Bisa Rp35 lebih, tapi yang lain di bawah Rp30 gitu Waktu itu GX sempat Silver, sempat Rp45 Ya, oh sempat Rp45, tapi yang lain nggak bisa tuh kan? Cuma di GX Silver doang sampai Rp45? Cuma di GX Silver doang waktu itu Tapi udah nggak ada ya teman-teman, maaf Bener, udah abis Udah abis Jadi kalau tagline-nya Discon Rp45 adalah GX Silver yang 2023? 2023 waktu itu Benar, itu tagline kita nanti teman-teman Jadi sudah abis ya Yang penting sudah kita jelasin nih Nah berarti DP dari? Kalau cruise mulai dari Rp5 juta Bang Rp5 juta Kalau GX yang biasa, Rp2 juta juga bisa Rp5 juta, Rp5 juta angsung di angka? Masih Rp6 jutaan lah Per minggu itu Rp2 juta lah Bang Rp2 jutaan, tapi kalau mau Rp2 juta per bulan bisa? Bisa Bang, nanti jalan hitungin Kalau mau angsurannya Rp2 juta, jalan hitungin DP-nya kan nanya di berapa sih? Oke, nah kita ke samping nih kali ya Boleh Untuk di Suzuki Baleno ya Baleno Baleno tipe Matic Karena tidak ada tipe manualnya Iya Dan ini yang new model New model Rp360 Di Rp3,10 Hah? Tiga berapa? Nggak, udah ada kamar Rp360 Oh Rp360, harganya di Rp283 Rp283 belum diskon Belum potong diskon Dan katanya kembali sempat viral Karena harganya sama dengan Honda Brio RS Matic Wah, itu ulangnya Bang Gun tuh Iya bener dong Kalau setelah dihitung diskon Kalian tinggal dihitung aja diskonnya Bener banget Jadi daripada kalian beli LCGC Mendingan beli ini, CBU Dapet kamera 360 dan tidak LCGC Iya Bener kan? Dan nyaman juga ya Bang ya? Nyaman, kalau dibilang nyaman Nyaman banget Kalau saya Bukan karena saya Suzuki Tapi emang saya rasakan sendiri Pernah bawa sampai mana Bang? Baleno ya Bang? Pengiriman kemarin Maju-manik lah ya Semarang lah ya Semarang? Enak kok Enak ya? Irit nggak? Banget Banget Full tank habis sampai sana? Nggak, seperapat Wah, 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 wah Nah Berdiskon estimasi 20-30? 20-an 20-an ya? Berarti 25 berarti ya? Iya Estimasi lah ya Berarti yang mau beli DPD? Kalau DPD Kemarin kan 15 kalau nggak salah tuh Bulan lalu Kalau sekarang ini Jalan kasih di 10 juta aja Bisa lah 10 juta? Iya Wow, tapi kalau ada yang mau cicilan di 3 jutaan Boleh nggak? Bisa Biasa kan yang beli Baleno First jobber nih Orang pertama kali kerja Betul Tapi sudah kerja mungkin 3 tahun gitu loh Bener Ah Dari kemarin bawa motor atau naik kereta Pengen punya mobil Parkir gas station gitu Lebih enak Iya Bisa ya di 10 jutaan ya? Oke nih Kemarin kejadian kebang di bulan April Nah Dia kerjanya Alhamdulillah udah mapan Punya gaji yang stabil Demo ini Akhirnya mobil pertamanya dia Baleno Nah lanjut nih Boleh Kita ke XR7 hybrid kali ya? Boleh XR7 hybrid XR7 hybrid Tipe alpha Ini tipe alpha E4i Ini dealer lagi rame banget ya bang ya? Iya Lagi lumayan rame bang Karena ada service sama body repair sini ya? Bener Service body repair Semua ada di sini Jadi kalau misalnya teman-teman mau Lecet-lecet gitu-gitu Pengen ngechat ulang Atau di body repair Bisa kontak bang Julian aja ya? Bisa Dibantu prosesnya sampai selesai Iya Itu juga yang bantuin Wow Nah Ini tipe alpha Warna E4i E4i Yang tadi saya bilang nih teman-teman Di R3 E4i ini sama hitam Karena kan dia banyak banget Varian 2 tonnya ya? Di SO7 itu ya? Banyak banget Harganya gimana? Dan diskonnya berapa coba? Kalau harga dari paling rendah kali ya Zeta Matic itu di R270 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 Startnya dari situ Terus Paling tinggi ini Alpha Varian 3,310 R210 belum diskon 12 ton diskon 20-30 Kalau alpha 20-an Kalau di beta? Beta sama 20-an Zeta? Zeta mungkin 20 gede 20 lebih Oh berarti Zeta yang paling Banyak diskonnya ya? betul soalnya emang Zeta itu pilihan yang buat non-hybrid oke jadi kan tinggal pilih aja dan putar tipe Alfa kalau kalian mau tipe Zeta minta aja ke Bang Julian foto video atau apapun atau kalian mau lihat misalnya rumah kalian jauh mau masihin takut capek-capek datang ke dealer tiba-tiba nggak ada kalian video call aja lihat dulu pak saya mau lihat nih ada nggak saya kalau ada saya langsung meluncur otw ke dealer bapak boleh gitu ya boleh ada mobil lamanya habis mudik ternyata udah ngerasain habis mudik ngasih mobilnya banyak-banyak masalah trading ke mobil baru bisa nah berarti DP dari harga DP dari mulai kalau Zeta mulai dari 2juta juga bisa oh 2juta kemarin 5juta kalau nggak salah ya kalau beta maaf startnya agak tinggi nih Bang B kalau beta ini bisa di 5jutaan 5jutaan alfanya kalau alfa ini mulainya di 15juta 15juta karena tempat tinggi ya dan harganya sampai 300jutaan lebih ya 300jutaan itu dan juga kalau emang mau 3jutaan juga bisa Cicilnya ya bisa nanti gue hitungin DP nya aman jadi udah semua teman-teman jadi kalau kalian yang mau beli Suzuki mungkin mobil yang ada di sini kalian memang mau cari pickup ataupun yang lain bisa langsung buka ke Julian dan di Suzuki MT Riono di nomor telepon di 0856-9126-0881 Oke jadi sekian aja terima kasih menonton sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati